PEMBICARA 1 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 masanya juga itu aman karena dilakukan oleh diri sendiri, maka potensi untuk terjadinya penyelewangan itu sangat-sangat besar. Berarti memang harus ada pengawasan dari eksternal begitu? Ya, cuma kita melihat di sini ada niat tidak baik dari pemerintah bahwa menurut MK, sebetulnya BP Migas dulu dibubarkan karena melawan konstitusi, bentuknya BHMN, mestinya BUMN. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, mestinya tidak dibuat SKK yang berbentuk BHMN, tapi harus BUMN dan itu bisa ke Pertamina. Misalnya orang-orang yang dulunya ada di BP Migas itu dialihkan ke Pertamina supaya apa yang diberintahkan oleh konstitusi berbentuk BUMN itu bisa terlaksana. Tapi faktanya dibuat SKK, lalu sesudah itu juga pengawasnya dari diri sendiri. Jadi sama saja. Dengan begitu lebih parah lagi. Jadi menurut Tamarwan sebaiknya SKK Migas dibubarkan saja? Ya, memang sudah diminta oleh, ya betul. Kalau dulu BP Migas dibubarkan karena berbentuk BHMN, maka SKK juga sudah sepantasnya dibubarkan. Ya, tapi saya kira tadi saya menyebutkan ini sebagai ada niat tidak baik dari pemerintah dan juga DPR membiarkan. Ya, kenapa seperti itu? Artinya kita memang tidak menghormati lagi konstitusi itu. Memang disebutkan bahwa penggantinya itu nanti ditetapkan setelah adanya Undang-Undang Migas yang baru. Sejak 2012 sampai sekarang itu juga sama sikap dari pemerintah dan DPR itu. Tidak punya rasa mendesak bahwa Undang-Undang baru ini harus segera ditetapkan. Mereka ulur-ulur waktu dan tidak mungkin dalam periode Pak SBY dan DPR yang sekarang ini kita punya Undang-Undang Migas baru. Padahal waktunya sudah dua tahun. Jadi kalau menurut Pak Arwan, saat ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dari Migas? Kalau untuk pemerintah yang sekarang tidak ada harapan lah ya. Nah, ke depan kita mencatat misalnya Pak Jokowi menyebutkan akan memberantas mafia Migas. Kita minta saja nanti buktinya mulai dari menunjuk orang yang duduk di SDM. Kemudian bagaimana sikapnya untuk segera menuntaskan Undang-Undang Migas yang baru misalnya. Jadi terbuka kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang Pak Jokowi kampanyekan selama ini itu dalam praktek nanti kita harapkan itu bisa dibuktikan. Kalau dalam scoring untuk di pemerintahan SBG, dalam hal Migas nilainya berapa antara 1 sampai 10 menurut pengamat Migas Pak Marwan? Saya kira paling juga dapat 4 sudah bagus. Dapat 4 nilainya raportnya sudah bagus Pak? Sudah bagus. Karena memang niatnya tadi sudah tidak tulus ya untuk kemajuan dan ketahanan energi nasional begitu. Baik, berarti ini memang praktek yang menahun gak itu Pak Marwan? Oh iya, sudah bertahun-tahun. Dan karena apa bisa seperti itu? Karena memang di sana itu terlalu banyak beredar uang dan kesempatan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat itu sangat terbuka. Dan DPR pengawasannya juga tidak optimal. Berarti memang bisa dibilang lahan basah. Lahan basah. Tapi kita akan ke Pak Johan lagi. Pak Johan, kira-kira ini kan sudah ada beberapa orang yang memang sudah tersangkut kasus ini. Dan sempat dikatakan juga diduga ada pemerasan, diduga ada penyuapan ke beberapa anggota DPR. Kira-kira kemana nih larinya dana-dana ini dan kira-kira siapa lagi yang sudah ada di roadmap KPK? Pak, begini. Anda melihatnya jangan yang, kalau ke situ itu jangan yang ke 9,9 miliar ya. Jadi yang 9,9 miliar itu ini yang berkaitan dengan proses yang di internal SDM. Kalau Anda masih ingat bahwa KPK kan sedang menangani SKK Migas dan juga belum berhenti pengembangannya. Ketika Pak Rundi-Rundi ini masuk ke pengadilan, kemudian kasus ini berkembang, ada pengusaha yang jadi tersangka, ada DPR, anggota DPR yang jadi tersangka. Dan ini belum berhenti di dalam proses itu ya. Kemudian berkembang ke pengadaan yang di kesegjianan SDM. Di mana waktu itu sekjian SDM sebagai tersangka di dalam kasus itu. Nah kemudian di situ dikembangkan juga, ada pengakuan-pengakuan yang kemudian bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus yang sekarang ditetapkan Menteri SDM sebagai tersangka. Tentu KPK mendasarkannya adalah kepada legal formal ya, atau bukti-bukti secara legal ya. Bukan asumsi atau persepsi yang kemudian dipakai atau dibawa ke pengadilan, itu kan tidak bisa. Nah yang didapat oleh KPK di dalam kasus ini, sementara ini adalah yang 9,9 miliar itu, yang menurut penyidik itu firm gitu ya, yang bisa dibawa ke pengadilan nantinya. Kita tidak tahu apakah dalam proses pengembangan kasus ini, kita juga menemukan hal-hal lainnya, yang sendiri juga tidak tahu ya. Dan itu sangat mungkin terjadi, karena berdasarkan tadi yang Pak Marwan sampaikan ya, bahwa apa namanya, bisnis yang migas SDM itu adalah luar biasa ya. Kasus SDM yang rubi-rubi Andi ini waktu itu disangka menerima 900 ribu, kalau nggak salah ya, dolar ya. Itu aja banyak yang mengatakan itu angka yang kecil ya, semacam apetah hisser saja gitu. Tapi itu satu ini, satu perhubungan dengan satu perusahaan ya, padahal SKK Migas ini kan berkaitan dengan banyak perusahaan dan nilainya mungkin tidak miliar. Saya kira Pak Marwan sangat paham itu, dan saya lebih cocok Menteri SDM Pak Marwan nih saya. Oh gitu ya, Pak Johan Budi sebagai lembaga yang sangat konsen terhadap kasus korupsi termasuk juga di sektor migas. Apa sih harapan dari KPK diwakili oleh Pak Johan Budi terhadap pemerintahan baru nanti yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan juga Pak JK? Ya, saya kira seperti yang pernah dijanjikan ya, kalau dalam konteks pemberantasan korupsi, kalau kami di KPK tentu domennya adalah dalam konteks pemberantasan korupsi. Pak Jokowi dan Pak JK selalu di dalam kampanye ya, tapi memang kalau kampanye kan yang baik-baik saja ya. Di dalam kampanye mengatakan bahwa dia mendukung sepenuhnya gerakan pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini dia tentu hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi yang cenderung menjadi korup tentu akan diperbaiki. Terima kasih oleh Pak Jokowi. Kemudian juga dia berjanji untuk meningkatkan kapasiti building KPK. Perlu diketahui bahwa KPK sampai hari ini itu penyidiknya cuma 56, Pak Marwan. Ini Pak Marwan belum tahu, ini perlu dikasih tahu juga. Dengan kemampuan 56 penyidik itu Anda bisa bayangkan berapa yang mampu ditangani oleh KPK. Mungkin KPK itu menangani semua kasus korupsi. Nah ini peningkatan kapasitas kita anggaran gedung saja, kita minta gedung. Sementara gedung ini masih statusnya pinjem, nggak disetujui sama DPR kan waktu itu. Juga perwakilan nggak disetujui. Nah ini Pak Marwan harusnya berperiak juga itu. Ya, saya kira saya kan tadi menyebutkan mungkin SDM-nya sedikit maka tidak bisa cepat. Tapi di sisi lain saya juga pernah mengatakan supaya DPR itu menuhi permintaan KPK untuk menambah personil. Terutama dalam hal penyidikan misalnya. Itu sering saya suarakan Pak Johan. Jadi saya juga mendukung KPK dalam hal ini. Baiklah, berarti memang kita meminta untuk pemerintahan Jokowi dan JK untuk lebih keras lagi memerangi mafia-mafia ini ya Pak. Dan juga untuk meningkatkan raportnya. Kalau 4 ya harus bisa naik kelas lah. Karena kalau dulu 4 itu kan nggak naik kelas ya. Iya, anak parah itu. Itu malah justru harusnya dihukum gitu. Bukan sekedar misalnya menterinya. Bisa juga misalnya menkonya atau yang paling tinggi. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Marwan Batubara. Nah ini akan menjadi raport dan juga tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah selanjutnya ya. Boleh saya nyampaikan sedikit? Oke, sedikit saja singkat. Kalau ada Pak Johan ya. Singkat saja waktu kita terbatas. Kita pernah mengadakan seminar di UGM. Pada saat itu Dekan Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa ada hasil sadapan oleh KPK Pak Johan. Yang menyebutkan bahwa okunum-okunum deputi di SKK itu pesta pora setelah ditangkapnya Pak Rudy. Lalu juga dari fakta-fakta persidangan di sidangnya Pak Rudy itu banyak sekali penyelewengan yang dilakukan. Termasuk Pak Rudy itu menyebutkan ada berapa kasus untuk ditindak lanjuti. Nah kita berharap ini tidak dirupakan oleh KPK. Atau malah segera ada kasus-kasus barulah untuk diungkap kepada masyarakat. Baik, saya yakin Pak Johan juga masih mendengar bincang-bincang kita. Terima kasih sekali lagi atas informasinya dan juga pengingatnya Pak Marawan Batubara. Betul dan terima kasih juga untuk Pak Johan Budi yang sudah terhubung bersama kami tadi. Setelah membicarakan mengenai korupsi kita akan sedikit lebih joget-joget. Karena ada kemeriahan Festival Kesenian Yogyakarta yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Terima kasih.